Indonesia patut bangga setelah memiliki satu pembalap yang ikut serta dalam ajang Moto2 pada tahun lalu. Pembalap tersebut bernama Andi Paris Itstihar atau yang kerap disapa Andi Kilang. Pembalap kelahiran bulu kambang Sumatera Selatan ini memperkuat Honda Tim Asia setelah menggantikan rekan senegaranya Dimas Eki Pratama. Seperti halnya Dimas, Andi Kilang memiliki rekan setim asal Thailand bernama Somkyat Chantra. Selain Andi Kilang, masih terselip tiga nama lain yang mewakili Indonesia dalam ajang balap motor tersebut. Penasaran siapa saja mereka? Mari kita simak rangkumannya. Doni Tata Pradita Sebelum tampil secara resmi di satu musim penuh gelaran Moto2 2013, Doni Tata sempat merasakan persaingan kelas 250cc pada tahun 2008 silam. Kala itu dirinya hanya berhasil mengemas satu poin hasil finis di posisi 15cb final. Sementara pada tahun 2013, pebalap asal Yogyakarta ini memperkuat salah satu tim papan atas, yakni Federal Oil Crescini Moto2. Masuknya Doni Tata dalam tim tersebut tentu saja berkat keberadaan perusahaan asal Indonesia, Federal Oil yang menjadi sponsor utama tim tersebut. Rafi Topan Sucipto Terdapatnya nama Rafi Topan Sucipto dalam daftar pebalap yang akan mengikuti ajang Moto2 2013 sangat mengejutkan kala itu. Maklum, satu musim sebelumnya dirinya masih berkiprah di kejuaraan nasional dalam motor Underbond Indoprix. Namun, berkat hubungan baik antara IMI DKI Jakarta dengan salah satu tim asal Qatar, Topan berhasil menjadi rekan setim Anthony West. Tapi, seperti halnya Doni Tata, ia juga gagal berbicara banyak pada ajang tersebut. Dimas Eki Pratama Dimas merupakan pebalap asli Indonesia yang pernah mencicipi persaingan di kelas Moto2 pada tahun 2019 lalu. Dirinya tergabung dalam tim ID Mitsu Honda Team Asia, tim yang memiliki afiliasi dengan timnya yang berada di Indonesia, yakni Astra Honda Racing Team. Hanya saja karena rangkaian cedera yang dialaminya membuat namanya tenggelam. Ia hanya berhasil mencatatkan finish terbaiknya di posisi 18 pada gelaran GP Malaysia. Terima kasih telah menonton!